Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Terlaksana naik Bahtera Berlayar menuju Nusa Jawa tidak diceritakan dalam perjalanan Mereka telah sampai di Majalangu, Majapahit Marak kehadapan Sang Narpati, Sang Raja Kedatangan tiga putra campak itu disambut gembira luar biasa Dijamu aneka hidangan Tak dikisahkan lamanya di Maus Pahit, Majapahit Sudah hampir satu tahun berlalu Babat Tanah Jawi, Upoh Dua Dandanggulo, Kodo Tiga Satu Arso pamit maring sang noto, Brawijaya Majapahit Badai mantuk meringwismo, ing tanah cempo negeri Sang Prabu datan ngiripani Putra cempo badai mantuk Sabda Brawijaya Sabda Brawijaya Anakku Janganlah kamu pulang Aku akan memberikan pekerjaan untukmu Babat Tanah Jawa Pasisiran Upoh Teluk, Roneng Kamal Todo Tujuh Negoro yang cempo Punikowis dan Unggai Kalian Raja yang Gustan Pus Teluk Negoro Kucing Kalikut Lan Kalijari Mulebar Lan Kemagur Panwus Teluk Sedoyo Mongkeri cempo negari Meksih Mare Perangan Lawan Enggustan Negara Campa Sudah diduduki Oleh Raja dari Dustun Telah Tahluk Negara Kucing Kalikut dan Kalijari Malabar Serta Kemagur Semua telah ditaklukkan Tinggal negara Campa saja Yang masih berperang melawan Gustan Babat Tanah Jawa Pasisiran Upoh Tiga, Roneng Kamal Todo Sembilan Matahari baru naik sepenggalah Ketika sebuah kabar merebak Di lingkungan Keraton Keling Bahwa rombongan Bre Kertabumi Sudah memasuki batas kota Kesibukan segera terjadi di Keraton Gamelan langsung dibunyikan Iramanya berkumandang Iramanya berkumandang lantang Kabar kedatangan penguasa Keling Juga merebak kesegenap penjuru kota Penduduk kota Segera meninggalkan pekerjaan Hariannya Beberapa orang yang masih bergelut Dengan lumpur sawah Segera mencuci kakinya dengan air dari pancuran Demi menyaksikan rajanya Ibu-ibu yang masih berputar dengan urusan dapur Bergegas memadamkan nyala api di tungku masaknya Kesempatan untuk melihat penguasa mereka Junjungan mereka Tak akan mereka lewatkan begitu saja Anak-anak yang tengah berlari-larian Di pekarangan segera dipanggil Dan diajak menuju pinggir jalan raya Beberapa pemuda Juga sudah berkerumun di tepi jalan Bahkan ada yang sampai memanjat pohon Agar bisa melihat dengan lebih jelas Bagaimana wujud pemimpin Keling Yang mereka cintai Rombongan Brekerta Bumi Yang bertolak dari Terowulan Sudah mencapai batas kota Perjalanan malam ditempuh mereka Ketika memasuki wilayah terluar Keling Agar bisa tiba di kota tepat pada pagi harinya Iring-iringan rombongan Brekerta Bumi Akhirnya terlihat juga Semua orang seketika mengangkat sembah Sembari terus memperhatikan Iring-iringan yang berjalan perlahan Sepuluh prajurit berkuda Berjalan paling depan Mereka bergerak pelan dalam lima deret Setiap deret terdiri dari sepasang pengendara berkuda Di belakang pasukan berkuda Tampak kereta kencana berukir Itulah kereta kencana milik penguasa Keling Nyaris semua mata tertuju pada kereta kencana tersebut Seorang kusir duduk di depan Mengendalikan laju kuda yang menyeret kereta Tempat di belakang kusir terdapat tabir penghalang Yang menutup rumah kereta tempat Brekerta Bumi Beserta permaisurinya Dewi Amorwati duduk di dalamnya Di kiri dan kanan kereta Berderet beberapa prajurit pengawal berkuda Ada enam prajurit berkuda Tiga di sisi kiri Dan tiga di sisi kanan Di belakang kereta ada sepuluh prajurit berkuda lagi Yang mengawal dari belakang Berderet dua-dua Sehingga membentuk lima deret ke belakang Di belakang pasukan pengawal ini Ada tiga gerobak yang mengangkut beberapa keluarga Keling Yang ikut ke terowulang Masing-masing gerobak Dikawal oleh tiga prajurit Berada di depan serta di samping kanan dan kiri Sedangkan di belakang gerobak terakhir Ada sekitar lima prajurit berkuda lagi Yang mengawal paling belakang Iring-iringan brekerta bumi Begitu menyita perhatian penduduk kota Sorak-sorai seketika terdengar Ketika tabir kereta kencana disingkap Dari sana brekerta bumi menunjukkan wajahnya Banyak penduduk yang seketika Lupa memberikan sembah Namun hal itu tak membuat Para prajurit Keling Memperingatkan mereka Agar mengaturkan sembah lagi Seluruh prajurit tahu Kegembiraan rakyat Patkala melihat rajanya Jauh lebih penting Daripada haturan sembah yang kaku Sorak-sorai terdengar riuh Para lelaki Perempuan Dan anak-anak terlihat sangat bergembira Melihat wajah junjungan mereka Sedemikian dekat seperti itu Bagaikan mendapat anugerah dewata yang tak tertira Beberapa anak berlari-lari mengikuti kereta kencana Yang tersingkap tabirnya Mereka berjingkrak-jingkrak bahagia Mereka semakin riang dan riuh Ketika dari dalam kereta Dewi Amorwati melemparkan kepeng-kepeng uang ke arah mereka Melihat uang logam disebarkan Dewi Amorwati Bagai menabur-naburkan biji-biji jagung Kekawanan ayam Anak-anak kecil mendadak tersingkirkan Orang-orang dewasa Yang sejak semula berdiri bergerombol Di sisi kiri dan kanan jalan Segera merangsak maju untuk mendapatkan setidaknya satu atau dua buah uang kepeng Yang dilemparkan Mereka percaya Anugerah para dewa Akan mereka perleh Jika berhasil mendapatkan satu saja kepeng uang tersebut Prajurit pengawal pun jadi kewalahan Yang semula bergerak berjajar Dengan barisan yang rapi Seketika membelokkan kudanya Mencegat perang sekan penduduk yang berebut uang kepeng Mundur, mundur Teriak mereka Namun haradikan tersebut tak lagi dipedulikan Oleh penduduk yang sedang bergembira Untuk mencegah orang-orang agar tidak merangsak maju Dewi Amorwati menyebarkan uang logam Jauh ke pinggir kiri dan kanan jalan Serentak orang-orang berlari ke arah mana jatuhnya uang Penduduk bertepuk sorak berebutan uang yang jatuh Dan diantara kerumunan orang yang sibuk berebut Seorang mendesis Tipe tampak sehat dan bahagia Benar Segera kita kirim orang ke keraton po Dua orang yang baru bercakap-cakap itu kemudian Menyibak kerumunan penduduk Dan berusaha lepas dari mereka Di pinggir jalan Seseorang menyambutnya Bagaimana wajah bimbi sekarang Alhamdulillah Semakin baik dan sehat Alhamdulillah Segera kita akan kirim seorang utusan ke keraton nanti siap Tiga orang itu berlalu Tiga orang itu berlalu Mereka Mereka mencari celah untuk keluar dari pinggir jalan raya Begitu sudah keluar dari kerumunan, kuda mereka pun bergerap dengan leluasa Hari ini, keinginan mereka untuk marak ke keraton akan segera kesampaian Waktunya sudah tiba, Ratten Siang seperti ini, biasanya kanjeng brekerta bumi, bersantai dan bercengkraman Ini waktu yang tepat untuk mengirim utusan ke keraton Dan acar Yawir Yatama berkata Syed Ali Rahmat mengangguk Seorang santri diberi isyarat olehnya agar mendekat Waktunya sudah tiba, Keracak Ajak dua temanmu yang lain untuk menghadap ke keraton Sampaikan bahwa kami memohon untuk marak Kata Syed Ali Rahmat Sentiko Dawuh, Ratten Keracak, orang asli Keling yang menjadi santri Syek Abu Hurairah di Gesikharjo Mengangguk dan memberikan sembah dada Dia kemudian bergegas menghampiri dua temannya yang lain Yang diajak Salah satunya adalah Wan Kembang Segera beranjak tanpa banyak bicara Ketiganya bergegas-gegas menuju palang kuda Tempat kuda-kuda mereka dicancang berjajaran Hari masih terang Matahari yang sudah condong ke barat Masih terasa terik sengatannya Beberapa orang yang tengah bertirta yatra Masih melakukan berbagai macam upacara Di sekitar pendarmahan Ratten Panggil dan acar Yawir Yatama Menyadarkan Syed Ali Rahmat Yang termenung memperhatikan bangunan pendarmahan Terutama relung sebelah selatan Ya, Bopo Jika memang pada akhirnya Majapahit harus runtuh Ada satu permohonan pribadi dari saya Untuk Ratten Syed Ali Rahmat Menatap lelaki sepuh itu lekat-lekat Permintaan apakah Bopo Dan acarya Yawir Yatama menerawang Jangan biarkan semua kearifan leluhur saya Sirna begitu saja Syed Ali Rahmat Menghela nafas raya Berpikir hebat Insya Allah Saya berjanji untuk itu Berat terdengar ucapan yang keluar Dari bibir pangeran campah itu Terima kasih raten Di jalanan menuju keraton keling Tiga orang menuju Tiga orang memacu kudanya tidak terlalu kencang Ketika matahari mulai condong ke barat Tembok istana Tembok istana telah terpampang di depan mereka Tembok dari batu bata merah besar Yang mengelilingi kawasan istana keling Umbul-umbul merah putih berkibaran di beberapa sudut Berkelebat Berkibaran teduh dan terbuka itu Memang dikhususkan untuk para penjaga Tampak pula beberapa prajurit duduk-duduk di bawah pohon beringin Yang tumbuh di luar benteng istana Ada juga dijumpai pohon maja di sana Buahnya yang bulat dan cukup besar Menggelantung kokoh di rantingannya Kedatangan tiga penunggang kuda Yang mengarah ke istana keling Menyita perhatian para prajurit Yang tengah duduk di bawah pohon beringin Ada yang seketika berdiri Kebanyakan masih tetap duduk Mata mereka mengawasi tiga penunggang kuda Yang terus memacu kudanya Pakaian putih-putih yang mereka kenakan Menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang pedalaman Seorang prajurit berkata Kepada temannya sembari menuding Orang Jawa yang sudah cukur Pengikut Dharma baru Yang diberitahu tak menanggapi Matanya tetap mengawasi tiga orang yang sudah semakin dekat Dengan gerbang benteng Sepertinya aku kenal dengan salah satu dari mereka Mendadak ada tanggapan dari orang yang baru diberitahu Maksudmu Orang malaka itu Semua prajurit yang tengah duduk serempak berdiri Oh Wan kembang yang malang Tertarik dengan salah satu penunggang kuda yang mereka kira Orang yang pernah tinggal di Keling Beberapa bulan lalu Sebelum Majapahit menyerang Kamboja Seorang prajurit segera bersiap untuk lari Sembari berkata kepada teman-temannya Aku akan memapaknya dan mencari tahu Teman-temannya tak menjawab Kalau benar diawan kembang Sampaikan kabar ini pada Kenpagel Ucap seorang prajurit sembari tersenyum Memperlihatkan giginya yang hitam Tawa mereka pun bergerai Hari telah gelap Dan lampu-lampu minyak kelapa murni Telah dinyalakan Tempat penunggang kuda Telah sampai di halaman pendharmaan yang luas Kedatangan mereka segera disambut oleh enam orang berpakaian putih-putih Dimana semua berkumpul Tanya seorang penunggang kuda yang baru turun Yang tak lain adalah Wan Kembang Ada di samping dalam pribadi Bopo Acarya Sudah ditunggu-tunggu dari tadi Kang Wan Kembang menganggu Diikuti keracak dan dua teman lainnya Yang juga baru turun dari punggung kuda Bergegas mereka menuju samping rumah dan Acarya Wiryatama Semua santri bertanya-tanya dalam hati Ketika melihat tiga teman mereka Membawa satu orang lagi Seseorang yang berpakaian prajurit keling Di samping rumah dan Acarya Wiryatama Terdapat balai-balai bambu Balai-balai yang cukup besar Untuk diduduki lima orang sekaligus Tiga utusan yang baru datang dari keraton keling Ditambah seorang prajurit Segera melihat empat orang yang sudah bersila Di atas balai-balai Saya datang Raden Ucap Wan Kembang Sembari memberikan sembah dada Kemarilah Paman Jawab Sayyid Ali Rahman Sayyid Ali Rahman Duduk di sebelah kanan dan Acarya Wiryatama Di sebelah kiri Sayyid Ali Rahman Duduk Syah Abu Hurairah Di sebelah kiri dan Acarya Wiryatama Duduk Sayyid Ali Murtazo Empat orang yang tampak sedang menanti-nanti itu Tak sabar untuk mendapatkan kabar Dari tiga utusan yang tadi siang mereka kirim ke keraton Wan Kembang Teracak Satu santri lain Dan seorang prajurit keling Segera bersila di bawah balai-balai Kami bertiga telah berhasil marak Di hadapan kanjeng Raden Kertan Katawan Kembang Kemudian Sebentar Tukas Sayyid Ali Rahman Siapakah yang ikut dengan kalian ini Prajurit keling Wan Kembang baru sadar Kalau dirinya Telah mengajak seorang prajurit bersama mereka Maafkan kami Raden Ini teman lama saya Dan Pak Gilin namanya Hari ini dia tidak bertugas Melihat kedatangan saya di keraton Dia ingin ikut saya kemari Sayyid Ali Rahman Tersenyum Yang acarya Wiryatama Mengenali prajurit jago mabuk itu Dia terdiam sambil menganggu-anggu Dan Pak Gilin Segera memberikan sembah hormat Dengan sopan Bagaimana hasilnya Bagaimana hasilnya Paman Sayyid Ali Rahman Bertanya Dengan nada tak sabar Besok pagi Raden bertiga Beserta Bobo Acarya Diperkenankan Marak langsung ke keraton Jawab Wan Kembang Berbinar wajah Tiga pangeran campah Saat mendengar berita Dari bekas saudagar Malaka itu Terima kasih Paman Kalian semua bisa istirahat Kata Sayyid Ali Rahman Kami belum lelah Raden Kami akan sangat senang Duduk disini Menyimak petuah-petuah Dari Raden Dan Bobo Acarya Katawan Kembang Sedikit terkejut Dan Acarya Wiryatama Mendengar penolakan Dari Wan Kembang Tidaklah lazim Di Majapahit Seorang murid Menolak perintah Gurunya Namun Dilihatnya Tiga pangeran campah Itu malah tersenyum Silahkan Paman Kalau memang Itu yang diinginkan Kata Sayyid Ali Rahman Dan Acarya Wiryatama Masih tampak terkesima Mendapati sesuatu Yang sama sekali Baru baginya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!